Pemirsa perwakilan dari 18 parpol peserta pemilu di Kabupaten Sidoarjo menyatakan deklarasi pemilu damai di Mapolresta Sidoarjo. Selain perwakilan parpol, tanda tangan deklarasi pemilu damai juga dilakukan Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Sidoarjo. Dalam deklarasi pemilu damai, seluruh parpol peserta pemilu sepakat untuk selalu guyup rukun, tanpa perselisihan atau konflik selama proses pemilu, hingga pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara. Perwakilan parpol ini menyadari walau konflik atau permasalahan memang biasa muncul, namun mereka sepakat untuk menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Semangat pemilu damai dan aman ini diharapkan juga diikuti masyarakat. Masyarakat boleh berbeda pilihan namun harus tetap guyup rukun dalam NKRI. Pemilu damai dan bahagia yang digaungkan Komisi Pemilihan Umum Republik. Republik Indonesia selaras dengan tagline Partai Nasdem berkontestasi dengan riang gembira. Sebuah pawai digelar sebagai langkah pengenalan kepada masyarakat. Ratusan kader dan simpatisan Partai Nasdem Kota Malang menggelar pawai pemilu damai yang dimulai dari simpang tiga patung raksasa stasiun Kota Baru. Dengan perjalan kaki, pawai ini menampilkan sejumlah atraksi kesenian daerah serta membawa baliho pasangan Baca Pres Anis Baswedan dan Baca Wapres Muhaymin Iskandar. Di alun-alun Tugu Kota Malang, masa menyuarakan pemilu damai dan bahagia bagi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024. Pengalaman buruk pemilu di masa lalu yang menimbulkan terjadinya perpecahan dan ancaman gangguan keamanan diharapkan tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!